Pemirsa dua orang anggota DPRD di Kabupaten Sika terjaring rahasia dalam operasi keselamatan Turangga tahun 2023 di jalan Ahmad Yani, Kota Momere. Keduanya ditahan anggota polisi satuan lalu lintas Polres Sika karena salah satu anggota DPRD Kabupaten Sika yang dibonceng tidak menggunakan helok. Dua anggota DPRD Sika ini menggunakan sepeda motor bernomor polisi EB-6045BR dari arah timur menuju jalan Ahmad Yani, Kota Momere dan ditahan petugas tepatnya di depan kantor Polres Sika. Diketahui kedua anggota DPRD Kabupaten Sika tersebut antara lain Philips Franciscus, Ketua Fraksi Partai Amarat Nasional atau PAN, dan Antonius Hendrikus Rebu, Ketua Fraksi Partai Golkar. Saat ditahan petugas, keduanya beralasan karena terburu-buru, hendak mengikuti rapat di kantor DPRD Kabupaten Sika. Saat petugas melakukan pemeriksaan, Philips Franciscus yang mengendarai motor tidak memiliki surat izin mengemudi atau sim kendaraan roda dua, sementara yang dibonceng tidak menggunakan helok. Pelanggar itu adalah pelanggar tidak menginplastifikasi, jadi jabatan juga lepas di jalan. Jadi benar-benarnya ada dua orang tadi ya, tidak menggunakan helm belakang, jadi kami arahkan untuk mengambil helm dan sudah dilepas. Salah satu anggota DPRD yang dibonceng pun sempat meminjam helm di salah satu warga, kemudian keduanya melanjutkan perjalanan ke kantor DPRD Kabupaten Sika. Data yang dihimpun, dari Satuan Lalu Lintas Polres Sika terdapat 37 unit kendaraan yang terjaring dalam operasi keselamatan Turangga tahun 2023, antara lain 34 unit roda dua dan 3 unit roda empat. Dari Sika, Joni Nura, Tim Anews, Pelaporkan.